Pada kesempatan kali ini, Nusantara akan membagikan informasi tentang satu daerah di Indonesia yang dikenal sebagai salah satu penghasil minyak bumi terbesar, yaitu Riau. Nah, simak video ini sampai akhir ya. Inilah beberapa fakta menarik Riau. Oh iya, sebelum memulai, jangan lupa subscribe channel ini, dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Yang pertama, The Homeland of Melayu. Riau, The Homeland of Melayu, atau Riau Tumpah Darah Melayu, adalah semboyan dari provinsi ini, sahabat. Semboyan ini telah mendapatkan hak patent sebagai tagline Riau pada tahun 2018. Semboyan ini menunjukkan bahwa Riau merupakan daerah dengan budaya Melayu yang kental. Semboyan ini juga ditujukan untuk memperkenalkan pariwisata Riau kepada dunia. Yang kedua, Produksi Minyak. Provinsi Riau dengan blok rokan merupakan ladang minyak yang terbesar di Indonesia sejak dulu, sebelum disalib oleh blok cepu sahabat. Pertambangan minyak di Riau menghasilkan sekitar 222.330 barel per hari, atau bisa dikatakan menyumbang 30% produksi minyak nasional. Selain minyak yang ada di bawah tanah, Riau juga penghasil minyak yang berada di atas tanah. Yap, minyak kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit di Riau sekitar 2,49 juta hektare yang menghasilkan minyak kelapa sawit sebanyak 8,72 juta ton. Dengan sumber daya alam yang begitu banyak tersebut, tidak heran jika Provinsi Riau menjadi salah satu provinsi terkaya di Indonesia sahabat. Yang ketiga, Istana Siak Istana Siak atau dikenal juga dengan nama Istana Matahari Timur, merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Siak Sri Inderapura. Kesultanan ini dibangun oleh Sultan Abdul Jalil pada tahun 1723. Istana ini dibangun oleh Sultan Syarif Hashim pada tahun 1889 dan selesai pada tahun 1893. Bangunan ini bercorak Melayu, Arab, serta Eropa. Istana Siak memiliki luas seribu meter persegi. Saat ini, istana ini dijadikan sebagai tempat wisata. Di dalamnya terdapat berbagai peninggalan Kesultanan Siak Sri Inderapura. Termasuk, di dalamnya ada sebuah berangkas milik Sultan Syarif Qasim II yang sampai sekarang tidak bisa dibuka. Sehingga, isi berangkas tersebut masih menjadi misteri. Yang keempat, Candi Muara Takus Candi peradaban agama Buddha ini terletak di desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, Riau. Candi ini merupakan satu-satunya peninggalan sejarah berbentuk candi yang ada di Riau. Candi ini diduga sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Di kompleks Candi Muara Takus sendiri, terdapat empat buah candi, yaitu Candi Sulung, Candi Bungsu, Magli Gai Stupa, dan Palangka. Yang kelima, Balai Pustaka Suman Hasibuan Perpustakaan ini merupakan perpustakaan milik Provinsi Riau. Perpustakaan ini salah satu perpustakaan termegah di Indonesia. Desain bangunannya unik, yaitu menyerupai meja baca Al-Quran, membuat perpustakaan ini semakin terlihat unik. Nama perpustakaan ini diambil dari nama seorang sastrawan, pejuang, dan juga pengajar dari Riau, yaitu Bapak Suman Hasibuan. Beliau lahir pada tahun 1904 dan wafat pada tahun 1999. Itulah beberapa fakta menarik mengenai Riau. Jangan lupa like video ini, subscribe, aktifkan loncengnya, dan juga kasih komen di bawah ya. Bye!